Kondisi Celegon ini tidak berbanding lurus dengan harapan dan mimpi masyarakat Celegon. Bagaimana masyarakat Celegon sejahtera? Bagaimana kemiskinan terurai? Bagaimana masalah kesehatan? Bagaimana terciptanya lapangan kerja baru? Bagaimana terciptanya UMKM dan sebagainya? Kita menunggu sampai sebelum hari raya, Min satu minggu seluruh ex-karyawan yang menanamkan sami itu harus sudah mendapatkan uang kembali Untuk membantu mereka datangnya hari besar, hari raya Bukan hanya mendorong bang, insya Allah kami mendampingi monitoring mengawal sampai detik terakhir Bahkan kemarin kita komunikasi dengan ketua DPRD bahwa ketua DPRD juga akan segera memanggil Primi Kokas dengan salah satu direksi KS Ini sampai di mana penyelesaiannya gitu Sebelum, satu minggu sebelum menjelang hari Idul Fitri Kita tunggu Kita kawal Di studio kita di outdoor Lugas TV ada yang istimewa Istimewanya apa di mana kesibukan daripada narasumber kita ini tentunya kita ajung jempol dia berkenan datang dan juga nanti ada kegiatan rutin yang mereka lakukan tentunya begitu sama dengan kita Lugas TV Kita perkenalkan Kang Mia Panggilan di media sosial Beliau anggota DPRD dari Praksi Demokrat Muhammad Ibrahim Aswandi Selamat sore Kang Selamat sore bang Kesasar Kang? Agak lewat tadi Memang masukkan ke dalam lokasi Lugas TV ini Oke Kang, kita bicara santai sebelum menunggu ada kegiatan santunan ya Santunan Mungkinan dari Partai Demokrat lah ya yang mewakili Kang Ibrahim Kang, silahkan menyapa sahabat Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Lugas TV di mana pun berada Pada sore hari ini kita menjelang buka puasa mau binjang-binjang santai dengan Bang Badia Sinaga sebagai CO Lugas TV Selamat menyaksikan Kang Mia, saya panggil Kang Mia nih lebih asik Kang Mia Setiap kita narasumber selalu kita podcast kita undang Namun untuk ini berbeda ketika kita undang khususnya Demokrat tadinya Bisa berkenan kehadiran dari Bapak Haji Awap Kebetulan dia konfirmasi ke kita ada halangan dan Kang Mia juga bisa mewakili lah Siap Dengan bahasa yang disampaikan bahwa Pak Haji Awap Kalau bisa sekalian santunan lah Bisa gak dijelaskan memang seperti apa nih kegiatan dari Partai Demokrat ini Jadi Bang Badia Sinaga pada sore hari ini Alhamdulillah tentu Kita seluruh umat muslim masih diberikan penikmatan umur ya untuk melaksanakan ibadah puasa Dan menjelang puasa beberapa jam lagi ini Alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol Dan pada sore hari ini pula Alhamdulillah sebenarnya ini program santunan dan program buka bersama begitu kan dengan anak-anak yatim piatu Ini programnya bukan program hari ini saja Bang Badia Tapi program rutin di PC Partai Demokrat Kota Celegon Sudah dilakukan dari dulu Bang Oke Berputar saja Nah sekarang di Lugas TV Waktu saya undang podcast Kebetulan aja gitu ya Oke luar biasa Kita melakukan apa namanya buka bersama dan santunan anak yatimnya di Lugas TV Net begitu kan Dan lalu saya konfirmasi ke pihak lingkungan lah ya Artinya Pak RW bisa untuk bersama Oke Poinnya ini sudah kegiatan Program rutin Program rutin Itu aja poinnya ya Oke sekarang saya mau bertanya tentang posisi Kang Mihae yang menjadi anggota Dewan Ya Dan punya sahabat Lugas TV Siapa sih gak kenal? Orangnya pokal Kan gitu kan Saya mau pengen tau Ini Keluar dari Apa dalam hati Ketika menggebu-gebu itu Atau seperti apa? Mengalir aja Bang Mengalir aja Mengalir aja biasa Karena Saya punya prinsip bahwa Saya dikasih amanah Oleh rakyat Sebagai anggota DPR di Kota Celegon Tentu Apa yang saya mampu Apa yang saya bisa kerjakan Harus saya kerjakan Bang Jadi gak ada paksaan Gak ada by design gitu ya Gak ada pengen viral dan semua Enggak Saya pengen melaksanakan amanah itu dengan baik saja Pengen berbuat untuk masyarakat Sebagai aplikasi masyarakat Sebagai wakil dari masyarakat Ketika banyak aspirasi yang masuk ke kami Tentu kami harus siap Dan harus siap all out juga Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat Jadi tidak ada kepentingan politik atau kepentingan apalah Nalir aja Inhat saja Saat ini di komisi berapa? Saya alhamdulillah dipercaya di komisi 2 Bang Kebetulan Komisi 2 itu adalah Mitra nya apa aja? Komisi bagian kemasyarakatan memang Bang Kebetulan Diantaranya masalah pendidikan Oke boleh Masalah kesehatan Gitu kan Masalah bantuan sosial Terus masalah rumah sakit Itu bagian masyarakat lah Mitraja itu Pengangguran gak ya? Pengangguran ya Di snaker juga Oke satu-satu nih saya tanya Pendidikan Ya Wali kota kita Bapak Eli Agustian Membuka sekolah baru Artinya Awalnya ada pro dan kontra Ya Terkait ini Ya Kang Mia sebagai anggota dewan nih Memang dunia pendidikan dari kacamata Kang Mia udah seperti apa? Saya melihat dunia pendidikan di kota Celego ini masih kurang maksimal ya Kurang maksimal Dari Sisi apa namanya Infrastruktur Termasuk di dalamnya SDM Maka dari itu Saya melihat Agar di dunia pendidikan ini terus didorong Oke Agar anak-anak kita bisa mencapai mimpi-mimpinya gitu kan Ya Dan yang lain memang masalah pendidikan ini unik sekali ya Perlu didorong juga kaitan dengan misalkan masalah-masalah Bagaimana seragam sekolah gitu kan Terus masalah Timbul persoalan nih setiap tahun Ya Terus masalah apa namanya kaitan dengan buku sekolah dan sebagainya LKS dan segalanya Kata masyarakat sederhana Pada Ewan katanya gratis gitu Tapi kok kenyataannya enggak gitu kan Nah ini perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah kota Celegon agar memang Muto bahwa pendidikan gratis dan sebagainya di kota Celegon itu Itu berjalan dengan baik Yang pertama itu Yang kedua pendidikan kota Celegon itu harus mengurai mimpi-mimpi masa depan anak-anak kita ke arah yang lebih baik gitu kan Dengan cara apa ya kualitas pendidikannya harus diperbaiki begitu kan Kualitas pendidiknya harus diperbaiki Infrastrukturnya harus diperbaiki dan dilengkapi dan sebagainya dan sebagainya gitu bang Oke luar biasa Artinya dunia pendidikan saat ini kurang Masih kurang maksimal Artinya inilah tugas daripada Dinas pendidikan tentunya wali kota Celegon Oke sekarang masalah Pengangguran Karena saya lihat seksi banget nih Seksi banget Karena masyarakat banyak yang mengadu ke Dewan nih Adakan hearing lah segala macam gitu kan Jadi poinnya yang mau disampaikan ke sahabat Lukas TV Kamiya begini Sebenarnya dari Dewan ini melihat dengan jumlah ratusan industri ini Oke kita tentu padat karya Kan boleh dong masukkan langkah-langkah apa yang harus dibuat strategis buat pemerintah daerah Silahkan Jadi memang kondisi Celegon ini tidak berbanding lurus dengan harapan dan mimpi masyarakat Celegon Yang pertama tentu di kota Celegon ini berjubalnya investasi Hampir 300 industri padat karya itu berdiri di kota Celegon Dan ketika investasi itu berdiri di kota Celegon masyarakat kan bermimpi tuh Punya mimpi punya harapan besar Ketika investasi datang terciptanya multiplayer efek Bagaimana masyarakat Celegon sejahtera Bagaimana kemiskinan terurai Bagaimana masalah kesehatan Bagaimana terciptanya lapangan kerja baru Gitu kan Bagaimana terciptanya OMKM dan sebagainya dan sebagainya Belum terlihat Nah Ketika investasi hampir 300 berjubel di kota Celegon itu Multiplayer efeknya masih kecil bang Masih sedikit sekali Nah ini kan perlu di Apa namanya Perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah Oleh kami di legislatif Dengan stakeholder yang lain Bagaimana sih Memapping sekaligus mengurai Menata kembali Masalah Investasi yang begitu cukup besar di kota Celegon ini Agar bisa melahirkan hilirnya Kesejahteraan rakyat dan sebagainya Nah sekarang Dengan investasi yang besar itu Masih pada tataran Kalau bahasanya Saya sadur bahasa Dr. Fauji Itu Kita ini masih Membangun di kota Celegon Begitulah katanya Masih membangun Membangun di kota Celegon Bukan membangun kota Celegon Di kota? Di kota Celegon Begitu kan Siap Jadi apa bedanya Kalau membangun di kota Celegon itu Tidak ada multiplayer efeknya bang Tidak ada beban-beban sosial gitu ya Beban kewajiban terhadap lingkungan dan sebagainya Tapi kalau membangun di Celegon Itu ada tanggung jawab renteng Yang harus dibangun oleh seluruh stakeholder Pemerintah daerah legislatif Eksekutif Termasuk di dalamnya Investasi harus bertanggung jawab Bagaimana SDM Bagaimana masalah lapangan kerja dan sebagainya Ada hal yang menarik Di benak pemikiran saya bang Ketika salah satu cara mengurai Dengan banyaknya investasi yang berjubel Hampir 300 industri hadir di kota Celegon Itu ribuan triliun bang Bayangkan dari mulai tahun 2014 sampai 2021 saja Hampir 1.300 triliun investasi itu datang ke kota Celegon Hanya 8 tahun Ya 8 tahun hampir 1.300 triliun Cuman multiplayer efeknya apa? Kecil sekali Nah caranya bagaimana? Ini kan selalu berdalih nih bang Ya Saya amati Investasi Dan di kacamata pemerintah daerah ini selalu berdalih bahwa Investasinya padat modal begitu kan Sehingga tidak terjadi penciptaan lapangan kerja yang begitu banyak Beda dengan yang padat karya gitu kan Banyak sekali karya di Kabupaten Serang dan sebagainya Ini sebenarnya tidak pas argumentasi seperti itu Wajar investasinya padat modal Merkrut tenaga kerjanya sedikit Cara Ya Cara baru Bagaimana sih melahirkan lapangan kerja yang begitu banyak di Klaster industri padat modal Caranya gimana? Menurut saya nih Mudah sih tidak Tapi belum pernah dicoba di kota Celegon bang Misalkan begini Di kota Celegon itu ada salah saya Pabrik A gitu aja Saya sebut Pabrik yang berbahan basis baja Krakato Steel dan Grup Yang kedua pabrik plastik Candra Asi dan Grupnya Ini saya sebut sebagai contoh saja ya Mereka padat karya Ya Eh padat modal Ya Tapi bisa menciptakan lini industri Lapan kerja padat karya Bisa 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 gak? Gimana? Saya mempunyai konsep Agar industri Hulu Pabrik KS dan Candra Asi ini Dia diwajibkan juga Melahirkan industri hilirnya Turunannya bang Kalau seandainya di Candra Asi itu ada Apa namanya Biji plastik dan sebagainya Itu kan produk Produk bahannya Ya kan? Diciptakan hilirnya Klaster hilirnya Bisa bikin misalkan Gelas plastik Ya Itu hilirnya Bisa padat karya? Bisa bang Dan sejauh ini Tidak ada? Tidak pernah ada dan tidak pernah dicoba Krakato Steel Punya Produksi baja Ciptakan hilirnya Agar menciptakan industri yang padat karya Apa? UMKM Ciptakan Industri-industri yang menghasilkan baja Yang berbasis baja Ya kan? Misalkan bikin kerajinan golok Dan sebagainya Bisa toh? Bisa Cuman permasalahannya memang ini Lagi-lagi pemerintah daerah harus mendorong Dengan payung hukum perdakah Atau misalkan Peraturan wali kotakah Agar Di satu sisi Klaim bahwa industri padat karya itu sedikit Untuk menyerap tenaga kerja itu Didorong Agar industri yang padat karya itu Eh padat modal itu Bisa menciptakan hilir Sebagai bagian daripada Industri padat karya Oke Menarik sahabat Dukas TV Bisa menciptakan Bisa menciptakan Bisa menciptakan Ketika terjadi hulu dan hilir ini Tercipta klasternya Bisa tercipta Tenaga kerja yang begitu Banyak Bisa bang Bisa Saya bayangkan saja Saya pernah Datang ke suatu tempat Ada pabrik biji plastik ya Di bawahnya dia bikin hilirnya Industri padat karya Bikinlah dia Apa namanya Gelas dari atom gitu kan Terus piring atom dan sebagainya Bisa ratusan itu Tenaga kerjanya bisa ratusan Oke Artinya supaya lebih sederhana sahabat Dukas TV Begini kayak kita kan Ada pabrik biji plastik besar Di kota Celegor Ya Tentunya itu padat modal Ya kan Caterasi Namun sejauh ini Kota Celegor Ember aja pun Dari di luar Celegor Dari luar bang Dari luar Betul Jadi ciptakanlah hilirnya Industri hilirnya Oke setuju Untuk padat karya Oke Jadi sahabat Dukas TV Sebenarnya siapapun wali kotanya Tetap ini menjadi persoalan Ya Tentang pengangguran ini Betul Walaupun contohnya siapapun yang menjadi wali kota saat ini Tentunya anggota Dewan juga tentu Terus mendorong Terus mendorong Terus mendorong Terus mendorong Oke sahabat Dukas TV Wow Ini luar biasa Lagi-lagi sekarang kita bicara tentang KS lagi nih Kang Mia Kata Kato Steel Kata Kato Steel Sekarang ini Saya lihat beberapa minggu lalu herringnya Ya Tentang Anggaran dana pensiunan Si jaka sembung atau jaka tinggir itu Oh si jaka Ya kan Pringkokas Pringkokas Ya Kaca Matakang Oke Kaca Matakang Mia Sebenarnya Ada apa sih di tubuh KS ini Sampai uang pensiunan aja Sampai Gak tau kemana gitu Ya Coba Kemarin kan kita herring dengan Komisi 2 tuh bang Kaitan dengan masalah Dana pensiunan yang disimpan di program si jaka gitu Di Pringkokas Itu nilainya Cukup fantastis 94 miliar kan begitu Setelah kita kupas Kenapa bisa Apa namanya Jangankan Uang pokoknya Dividennya aja Tidak diberikan Kepada Anggotanya itu ya Si hak Yang punya hak Yang punya haknya itu gak diberikan Sampai kurang lebih katanya 6 tahunan Ini ada apa Setelah kita Melakukan herring kemarin ternyata memang Banyak sekali permasalahan Yang tersirat dan tidak tersirat di Manajemen Primkokas Kayak misalkan salah satu contoh Investasi Anggota Primkokas yang masuk Sebagai saham itu kurang lebih 94 miliar bang Begitu kita Pertanyakan waktu herring itu Ada berapa kira-kira Saham Atau investasi yang Masih sisa Ternyata gak sebanding Coba G Duitnya 94 miliar Sisa sahamnya cuma 53 miliar Kemana sisanya nih Sempat saya marah-marah kan bang Di herring itu Karena kok gak rasional amat gitu Dulu ada 94 miliar saham mereka Dibagi dividennya Sampai sempat tahun 2019 Itu Sampai 11 miliar Pembagian Dividen itu Keuntungan Tapi kesini kok Bunganya gak ada gitu kan Modalnya pun gak ada Modal pokoknya Oke Ada 53 miliaran sisanya Ada apa gitu kan Oke Artinya di herring itu Ada pihak daripada Kooperasi itu Ada Apa jawabannya Boleh dong sahabat Lugas TV Pengen tahu nih Jadi memang ini Masih kita kawal bang ya Iya Masalah hasil herring kemarin tuh Kaitan dengan hak Hak-hak dasar 94 miliar Anggota prim kokas gitu kan Masih kita kawal Bagaimana sebelum Hari Raya ini Pencairan tetap dilakukan Yang pertama itu Yang kedua Ternyata emang Saham kepemilikan Yang 94 miliar itu Tidak berbanding lurus Dengan Sisa saham Ya Atau investasi yang ada Hanya 53, sekian miliar Lah Janji dari Prim kokas kemarin Yang akan dilakukan Bahwa Mereka akan Melakukan Menstabilkan dulu nih Prim kokas begitu Yang kedua Mereka sedang Mencoba Apa namanya Menawarkan Saham yang memang Sisa 53 miliar itu Untuk Dijualkah Gitu kan Atau Dibikin program Barukah Gitu kan Untuk menyelamatkan Investasi dari Ex-ex karyawan PT Krakato Steel itu Karena bagaimanapun Ex karyawan Krakato Steel yang menanam saham itu Sebagai pensiunan Itu berharap bahwa Uang mereka dikembalikan secara penuh bang 94 miliar Tidak setengah Tidak 75% Gitu kan Secara penuh Karena itu hak dasar mereka Oke Uang mereka itu wajib Oke Kita tunggu itu ya Oke sahabat Lugas TV Kita menunggu Sampai sebelum hari raya Min Satu minggu Seluruh Ex karyawan Yang menanamkan saham itu harus Sudah mendapatkan Uang kembali Untuk membantu mereka Datangnya Hari besar Hari raya Karena itu sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan Dan mereka jangji Dan itu juga hak mereka Hak mereka Hak mereka Jadi sejauh ini Anggota dia terus mendorong ini Mengawal Bukan hanya mendorong bang Insya Allah kami Mendampingi Monitoring Mengawal sampai detik terakhir Bahkan Kemarin Kita komunikasi dengan Ketua DPRD Bahwa Ketua DPRD Juga akan segera Memanggil Primi Kokas Dengan salah satu direksi KS Ini sampai dimana Penyelesaiannya gitu Sebelum Satu minggu sebelum Menjelang Hari Idul Fitri Wow Kita tunggu Kita kawal Insya Allah Mungkin kalau bicara KS Persualang KS Kita mungkin bikin agenda lagi Kang Khusus Khusus bang Jadi ini kan karena Dari sisi demokrat Kita panggil Kang Kang Mia Kang Mia mengatakan Oke udah Sekalian kita buka Ada kegiatan kita rutin Buka bersama Dan Santuna Santuna Lagi-lagi saya mau tanya program Ini demokrat nih Program demokrat ini Saat ini dipegang oleh Anak muda yang gagah Kang Agus Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye Ahaye Luar biasa Kang Dari sisi Kang Mia nih Sosok dari pada Ahaye ini apa Heheheheh Saya secara pribadi Apa ya Sangat bangga Dengan Apa namanya Nahkoda Muda Melenia Komando Pak Ahaye nih bang Kenapa Saya bangga melihat Beliau ini masih muda Harapan bang saya Dari cara Leadershipnya Mumpuni Umur masih muda Tapi mumpuni Sudah di level nasional Dan saya di daerah Sebagai kader beliau Kader demokrat Itu harus mengikuti Langkah dan jejak Beliau Harus bangga Jadi pemuda hari ini Harus bangga Sebagai calon pemimpin Masa depan Oke Itu yang ditunjukkan oleh Pak Ahaye Dan saya yakin secara pribadi Bahwa Apalagi di bulan Ramadhan Saya sebagai kader demokrat Mendoakan Dan meyakini betul Bahwa Pak Ahaye itu Calon pemimpin masa depan Di Republik ini bang Saya meyakini Oke Sudah saatnya Kader muda Melenia Maju di depan Tampil di depan Untuk mengembangkan Negeri ini Ke arah yang lebih baik Oke Partai demokrat Ada anak saya Pemuda Ada Yang Kang Mia Sebagai ketua Angkatan muda Angkatan muda Partai demokrat Sebagai ketua Betul Ketua di PT Kota Itu isinya Milenial semua Itu Itu pertanyaannya begini Ya kan Tentunya nanti ke depan ini Targetnya adalah Suara muda Atau milenial Ya kan Sejauh ini nih Kita udah mulai hangat nih Politik nih Dari angkatan muda Partai demokrat Khususnya DPC Kota Celegon Sudah apa langkah-langkah yang sudah dilakukan Banyak bang Oke Yang pertama Kita sudah merekrut Memang itu kan Wilayahnya Wilayah klaster Milenial Pemuda Khusus itu bang Pemuda dan pemudi Kita melakukan rekrutmen Sampai di Delapan kecamatan 43 kelurahan Itu untuk apa Untuk mendorong agar Kaum muda juga Mau tampil Di medan-medan politik Karena apa Kita tahu bahwa Segala segmen kebutuhan hidup Hajat hidup Hidup Rakyat itu diatur oleh Perpolitikan kita Ya Bagaimana minyak naik Diatur oleh politik BBM naik Diatur Anak muda saja tampil Orang-orang baik Tampil di medan-medan politik Untuk mewarnai Kebijakan-kebijakan yang pro Terhadap kebijakan kepentingan rakyat Kepentingan rakyat Kepentingan rakyat Dan demokrat Harapan rakyat Itu adalah perjuangan demokrat bang Harapan rakyat Adalah perjuangan demokrat Dan saya meyakini Sebagai kader demokrat Kaum milenian yang Kedepan akan mewarnai Faktanya apa Itu dimulai dari Pak Ketum kami sendiri Pak Ahaye Sebagai kader muda Baru berumur 40 tahun kurang lebih Tapi sudah Grid-nya tingkat nasional Dan insya Allah Calon pemimpin masa depan Oke Ini kita bicara kota Celegon Ya Setiap Masyarakat itu mau demo Ya Saya lihat Sosok Kang Mia ini Sangat dikagumi oleh Para pendemo Apakah karena memang Latar belakang aktivis Sebelumnya Atau memang panggilan dari Hati Memang Saya tidak Bisa dipisahkan bang Dengan Rentetan Perjalanan Apa Hidup di Jalanan Atau Parlemen Jalanan ini Saya background kan Dulu Waktu 98 itu Sebagai aktivis Reformasi bang 98 98 Waktu di Untirta Saya Hadir di Senayan Reformasi Mewakili klan Masih Mewakili dari . Mewakili dari Entirta Kurang lebih 43 orang lah Termasuk saya di dalamnya Dari mulai saat itu Sampai sekarang Ketika saya masuk di dalam Parlemen pun Di dalam Parlemen Formal Saya masih Jadi kegiriaan Masih Masih siswa itu Kang Mia tahu, artinya pernah merasakan gitu? Terjun langsung, bukan merasakan lagi. Iya, artinya, artinya mahasiswa saat ini, Kang Mia ketika udah di parlemen, ketika ada teman-teman, adik-adik kita mahasiswa, Mungkin dalam hati... Masih merasakan juga. Iya, kira-kira gitu. Gak bisa dipisahkan. Gak bisa dipisahkan. Karena separuh jiwa saya itu memang terlahir di jalanan. Artinya di jalanan itu konsepnya konsep tadi itu. Demo dan sebagainya. Makanya mungkin pertanyaan abang tadi, kenapa ketika ada pendemo, Pak Mia selalu diajak ngobrol dan sebagainya? Ya mungkin karena menganggap senior, mungkin adik-adik saya itu. Ketika menganggap senior, kita belajar bersama tuh. Pengalaman-pengalaman dulu gimana sih Kang Mia, kan kebanyakan begitu tuh adik-adik saya itu. Waktu reformasi gimana sih, termasuk masihnya juga banyak tuh. Sampai detik kemarin juga kan mahasiswa banyak ke saya tuh datang, ini Kang Mia kondisi seperti ini, gitu kan. Bagaimana masalah minyak? Bagaimana masalah BBM? Dulu gimana sih, gitu kan. Ya kita kasih kisih-kisihnya. Perjuangan tuh begini dan memang harus konsisten. Harus punya idealisme, gitu kan. Yang membedakan kita itu cuma satu. Kita punya idealisme atau tidak. Itu aja bang yang membedakan mahalnya kita itu. Kalau kita mengalir ikhlas punya idealisme, idealisme bagi perjuangan yang kita yakini kebenarannya. Itu orang punya prinsip. Oke. Sahabat Lugas TV. Seperti janji saya Kang Mia, nanti saya undang lagi nih, karena Kang Mia saya lihat luar biasa nih. Saya mau korek-korek juga nanti terkait kewenangan daripada anggota parlemen apa aja nanti kedepannya dan juga persoalan apa aja. Berarti temanya tema khusus, besar, masalah kompleks. Kebetulan di studio kita juga, seperti janji kita tadi, bahwa terima kasih dari Pak Haji Awap ya, yang tidak bisa hadir ya, diwakilkan Kang Mia. Ini suatu terbosan baru bagi kita, dimana di bulan Susi Ramadan ini ketika kita undang mau podcast, Kang Mia ataupun Pak Haji Awap ngatakan, udah sekalian kita santunan. Bagi saya sangat luar biasa. Terima kasih mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kota Celagon ataupun nanti buat kegiatan kita sebentar lagi. Oh iya. Terima kasih Bang Badia. Selamat sore, sahabat Lugas TV dimanapun berada. Pada sore hari ini tinggal kurang lebih setengah jam, tentu bagi umat muslim akan melakukan buka puasa kan. Kami sebagai pengurus DPC Partai Demokrat mengucapkan, selamat menjelang buka puasa ini, semoga seluruh ahul muslim dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Dan yang terpenting adalah di bulan Susi Ramadan ini, semoga kita semua terus melakukan berbagi dengan sesama kita. Banyak saudara-saudara kita yang perlu kita dorong, terus kita berbagi, berbagi apapun itu. Termasuk sore hari ini, Alhamdulillah DPC Partai Demokrat juga akan berbagi sedikit dengan saudara-saudara kita. Ini kegiatan rutin? Ya, dan ini kegiatan rutin berbagi dengan yatim dan piatu. Kenapa target kita yatim dan piatu? Karena memang jelas Bang, dalam agama kita, adik-adik kita yatim dan piatu itu harus kita urus dengan benar. Bahkan baginda Nabi Muhammad itu menjamin, siapa yang mengurus anak-anak yatim dan piatu seperti tangan yang tidak bisa dipisahkan, kedua jari nanti di padang masar nanti tidak dipisahkan. Dan itu saya mendorong kepada saudara-saudaraku yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah SWT. Ini saatnya bulan untuk bagaimana kita merasakan betul kekurangan, kesusahan saudara-saudara kita, adik-adik kita. Dan kita diwajibkan bagi yang diberikan banyak rizki ini untuk berbagi terhadap sesama Bang, mau siapa lagi. Makanya kita diuji setiap tahun untuk berpuasa, untuk apa itu? Untuk merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan juga. Dari pagi kita tidak makan, tidak minum, banyak saudara-saudara kita bertahun-tahun makan kesusahan. Nah saatnya ini, berbagi, bertebaran, ditebar di mana-mana. Semua saudara-saudara kita, bukan hanya partai demokrat. Itu saja Bang, mudah-mudahan ibadah puasa kita semua saudara-saudara akhul muslimku diterima oleh Allah SWT. Oke, terima kasih sahabat logis TV. Saya serahkan ke Pak Belangkon untuk penutup. Di sini Pak Belangkon hanya menangkap beberapa benang merah. BPC, Demokrat, Kota Cilegon. Tantunan anak yatim, agenda yang rutinitas. Dana pensiun diciptakan untuk kesejahteraan hari tua, bukan kebaliknya. Vokal di gedung perwakilan rakyat mungkin lebih baik daripada tidur waktu sidang soal rakyat. Sampai jumpa di Sajar Ipri. Sampai jumpa di Sajar Ipri.